Oke, gimana caranya mengurutkan data berdasarkan tanggal, kemudian mengurutkan data berdasarkan bulan, tahun, tanggal dan bulan, kemudian berdasarkan minggu ya Jadi ini adalah data penjualan per tanggal dan kalau kita lihat disini tanggalnya ada yang berbeda, bulan berbeda, juga tahun ada yang berbeda Seperti ini kan ada 2 tahun ya, ada 2022, 2021, ada 2021 lagi, ada 2021 ya seperti ini Nah, untuk mengurutkan data di Microsoft Excel berdasarkan tanggal, ada caranya ya Kalau misalnya ingin mengurutkan data berdasarkan urutan yang paling kecil dari tanggal bulan dan tahun sekaligus, itu caranya gampang sekali, tinggal seperti ini saja Kita blok semuanya, kemudian kita pilih data, kemudian kita pilih short ya, dari sini short ini, kemudian disini ada short by ya Short by-nya kita pilih berdasarkan tanggal ya, berarti ada di kolom B seperti ini, kita klik aja Kemudian ini shortnya on a value ya, kemudian ordernya ini adalah all to new Berarti data yang paling lama ke data yang paling baru ya, gitu ya, jadi paling lama itu berarti tanggalnya yang paling lama Ini akan mengurutkan tanggal, bulan, dan tahunnya Jadi, tanggalnya yang paling kecil, bulannya yang paling kecil, tahunnya yang paling kecil Atau yang paling lama, gitu ya, ini akan berada di urutan posisi paling atas, gitu ya Kita coba aja, klik OK Nah, seperti ini hasilnya ya Dan ini yang sering dipakai, gitu, jadi tanggal, bulan, dan tahun diurutkan secara otomatis ya Ini 2021-nya berada di posisi paling atas, seperti ini ya Nah, permasalahannya gimana caranya kalau ingin mengurutkan berdasarkan tanggal saja Dan bulan dan tahunnya itu akan tetap berada di posisi yang sebelumnya, gitu ya Kita coba di sheet 2 Nah, ini datanya, masih data yang sama Di sini kita akan mengurutkan tanggal saja, berarti tanggal 4, ini bulannya masih tetap Kalau ada tanggal yang paling kecil, selain 4, misalnya ini tanggal 1 ya Nah, ini berarti ini adalah posisi paling awal nantinya ya Kemudian 0,4-nya itu masih tetap di posisi kedua Karena ini yang paling awal adalah tanggalnya Ya, kita akan mengurutkan berdasarkan tanggal saja Tidak diikut sertakan antara bulan dan tahunnya Oke, gimana caranya? Caranya gampang Kita coba bandingkan ya Kita copy di sini, supaya biasa terlihat Oke, kemudian kita paste spesial Kolomnya samain Nah, seperti ini Kalau kita lihat di sini, data yang sama di sini Kita block saja di sini Yang ini kita coba dengan data shortnya by tanggal jual, seperti ini ya Oke, so yang seperti ini Oke, ini kita hilangkan Kita hilangkan kolom B-nya Kemudian ini akan diurutkan secara otomatis berdasarkan tanggal bulan dan tahun Kita klik Nah, ini seperti ini ya Tanggalnya tanggal 11 Nah, ini kenapa tanggal 11? 11 itu kan karena bulannya paling kecil ya Jadi berada di posisi atas Sementara ini yang 3 Sebenarnya 3 itu lebih kecil dari 11 Tetapi karena bulannya lebih besar Dia berada di posisi setelah bulan kedua gitu ya Nah, sekarang kita permasalahannya bagaimana cara mengurutkan tanggal saja Oke, jadi kita akan mengurutkan di sini Untuk mengurutkan tanggal saja kita ambil dulu Di sini kita pilih mengambil tanggal saja dengan fungsi day Day, serial number yang ini Ya, ini adalah data kolom dummy ya Untuk membantu mengurutkan datanya, seperti ini Kemudian kita coba copy dan paste the value, seperti ini Ini hasilnya sudah tidak formula lagi Lalu kita coba urutkan dengan cara seperti ini Oke, kita klik data, kemudian short Nah, shortnya sekarang kita pilih berdasarkan kolom G ya Kolom G, seperti ini Kemudian klik OK Nah, seperti itu ya Jadi dia akan mengurutkan tanggal saja Sekarang kita lihat Tanggal 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, dan 9 Nah, ini bulannya Bulannya berarti pada posisi bulan 4 4 dengan 7 memang masih lebih kecil bulan 4 ya Dia pada posisi yang paling awal Tapi tanggalnya, tanggalnya adalah tanggal 1 Ini tanggal 2, maka dia posisinya di baris kedua Dan kalau kita bandingkan dengan yang ini Tanggal 3 bulan 1 Ini, tanggal 3 bulan 1 itu Karena di sini tanggalnya lebih besar dari 1 dan 2 Dia posisi pada baris ketiga ya Setelah 1 dan 2 Tidak melihat bulannya Walaupun ini bulan ke-1 ya Karena tanggalnya lebih besar dari 1 dan 2 Walaupun bulannya ini bulan ke-1 Jadi seperti itu ya Ini mengurutkan data berdasarkan tanggal Oke, kita coba lagi Di sini, gimana caranya Kalau mengurutkan datanya berdasarkan tanggal dan bulan ya Oke, kita copy seperti biasa ya Kita copy atau jangan lah Seperti tadi aja Karena di sini kan sudah bisa terlihat ya Untuk mengurutkan data dari tanggal bulan dan tahunnya Sekarang berdasarkan tanggal dan bulannya Tahunnya masih tetap di posisi masing-masing ya Nah, coba kita buat data dummy dulu di sini Kita ngambil tanggal dan bulan Kita gunakan formula text saja Ini adalah video text-nya Kemudian formatnya adalah day Kemudian kita coba titik dan month Seperti ini Jadi 2 digit day dan month Kita enter Nah, hasilnya seperti ini Ini adalah tanggal 4 bulan 6 Sama ya Tanggal 4 bulan 6 Kita coba tarik aja seperti ini Nah, seperti ini ya Nah, kalau sudah didapat seperti ini Kita copy Kemudian kita face the value seperti ini Oke Lalu kita block Kita urutkan berdasarkan data yang sudah ada dummy-nya Di kolom D ya Kita block Kemudian kita klik data Kemudian kita short Seperti ini Nah, kalau sudah muncul seperti ini Kita urutnya berdasarkan short by-nya Short by-nya berdasarkan ini ya Kolom D Seperti ini Ini ordernya A to Z Berarti dengan paling kecil Sampai ke paling besar ya Paling akhir Awal sampai akhir gitu ya Kalau sudah klik OK Nah, sekarang kita lihat ya Ini tanggal 1 bulan 4 Nah, sekarang beda dengan yang tadi ya Dengan di seat 2 1 bulan 4 memang posisinya pada posisi pertama Karena memang tanggalnya kecil Bulannya kecil Nah, sekarang kita lihat lagi di sini Tanggalnya Tanggal 2 bulan 7 Nah, yang 7 harusnya kan di sini Kenapa berada di atas? Karena tanggalnya masih kecil ya Walaupun bulannya besar Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di sini Nah, ini nih Ini adalah bulan 5 Dia berada di posisi paling Setelah tanggal 4 ya Karena tanggalnya masih lebih besar dari ini ya Atau lebih besar dari 4 juga ya Oke, bulan 5 gitu kan Nah, dia akan secara otomatis Menempatkan dirinya untuk bulannya Sesuai dengan Apa namanya? Urutan yang paling kecil Ke paling besar seperti itu ya Jadi, yang pertama dia akan mengurutkan tanggal dulu Lalu, dia akan mengurutkan juga bulannya seperti itu ya Oke, selanjutnya Gimana caranya mengurutkan data berdasarkan bulan? Kita coba di sini ya 4 Untuk berdasarkan bulan Kita berarti harus mengambil data dummy-nya adalah bulan Dengan fungsi MON Seperti ini Kita enter Lalu ini adalah bulannya Bulan ke-6 Set Jareng seperti ini Kemudian kita copy Kemudian kita face the value di sini Oke, kita hilangkan Dan kita sort Kalau sudah data dummy-nya didapat Kita sort saja langsung dari menu data kemudian short Di sini kita akan search by kolom D Oke, di sini small to large Dari kecil ke besar Kalau kalian ingin merubahnya dari besar kecil seperti ini Tapi kalau misalkan dari kecil ke besar seperti ini Oke Lalu klik OK Nah, sekarang sudah dapat ya Ini berdasarkan bulan Dia akan mengabaikan tahun ya Walaupun ini tahunnya 2021 Dia akan berada posisi di bawah 2022 Karena kenapa? Karena bulannya lebih besar dari satu ini ya Kemudian kita lihat lagi Di sini tanggal 16 Dia akan berada posisi paling atas Setelah tanggal 13 ya Walaupun dia tanggalnya 16 Harusnya kan di posisi ini Tapi dia mengabaikan tanggal dan tahun ya Hanya saja dia akan mengurutkan bulannya saja seperti ini ya Karena di sini adalah short by month Oke Berdasarkan kolom D Oke Bagaimana lagi cara mengurutkan berdasarkan tahun ya Nah, berdasarkan tahun berbeda dengan berdasarkan tanggal Berdasarkan bulan dan berdasarkan tanggal bulan dan tahun Sekarang kita akan mengurutkan berdasarkan tahunnya saja Nah, untuk mendapatkan tahun Kita gunakan fungsi year Kemudian kita ambil ini Serial numbernya Lalu enter Ini adalah tahun 2022 Kita tarik saja seperti ini Oke Kita sudah dapat tahunnya Kita ctrl C Lalu kita face the value di sini Oke Setelah ini kita block saja Untuk mengurutkan dengan fungsi data dan short Oke Kalau sudah muncul kayak gini Kita pilih short by kolom E ya Kolom E Karena di sini posisi dummy-nya adalah berarti kolom E Kalau tadi kan di kolom D Terserah ya Sama saja ya caranya Oke Di kolom E Short by kolom E Seperti ini Small to large Kemudian klik OK Nah, sekarang sudah bisa lihat ya Ini tahunnya 2021 semua Ini 2022 semua Oke Kita lihat di sini Ini tanggal 3 Bulan 5 Tanggal 2 Bulan 7 Nah, kalau tadi Berbeda dengan di seat 1 Dia akan mengurutnya sesuai tanggal bulan dan tahun ya Tetapi kalau di seat 5 ini Dia akan mengabaikan tanggal dan bulannya Hanya mengurutkan tahunnya saja Seperti ini ya Oke Ini juga kita bisa lihat tanggal 11 Bulan 2 ini diabaikan saja Karena tahunnya berada di posisi tahun 2021 Oke Ini juga sama Nah, kalau kecuali yang ini 2022 semua ya Dia akan mengabaikan antara tanggal bulan dan tahun Ya Jadi kalau kita lihat di sini Ya, tanggal 13 berada di posisi ini ya Ke cleanser advance Seperti ini Ini berada di posisi paling akhir ya Walaupun Tanggalnya Masih 13 Lebih kecil Lebih kecil dari Tanggal 27 Seperti ini ya Oke Selanjutnya gimana caranya mengurutkan datanya Berdasarkan Minggu ya Kita punya seat 6 di sini Ini berdasarkan minggu Berarti dia akan mengurutkan Per minggu ya Dan Dia kita gunakan fungsi Untuk mengambil data minggu itu Dengan fungsi weekday ya Jadi sama dengan Weekday Seperti ini Kemudian kita ambil ininya Lalu kita enter Oke Dia akan mengabaikan Tanggal bulan dan tahun Tetapi dia akan mengurutkan berdasarkan minggu ya Oke Kita tarik Oke Ini adalah minggu ke-7 Minggu ke-2 Dan seterusnya ya Dari tanggal-tanggal ini Kalau kita lihat tanggal 1 Eh sorry Tanggal 3 bulan 1 Ini adalah di posisi minggu ke-2 Oke Kita copy aja langsung Seperti tadi caranya Copy Ctrl C Lalu kita face the value disini Hilangkan dengan escape Lalu kita block Untuk mengurutkan data Lalu kita pilih data Lalu kita pilih short Seperti ini Kalau muncul seperti ini Short to buy nya Kita pilih kolom D Oke Small to large Ini order nya ya Pengurutannya Kayak short on nya adalah values Kalau sudah klik oke Nah sekarang kita lihat Ini minggu pertama semua ya Minggu pertama di tahun 2022 Nah ini berbeda lagi Ini Dia akan mengabaikan Bulan dan tahunnya Dia akan mengurutkan Berdasarkan minggunya saja Jadi dia minggu pertama Semua minggu ke-2 Minggu ke-3 Nggak ada Minggu ke-4 Minggu ke-5 6 dan ke-7 Jadi seperti itu ya Oke Saya kira ini aja videonya Singkat Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Kalau kalian cari Atau lagi mencari Bagaimana cara mengurutkan data Di Excel berdasarkan tangga Bulan, minggu, tahun Atau tanggal bulan dan tahun Di Microsoft Excel Demikian Dan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!